Tersinggung anaknya dibentak, dua bapak-bapak terlibat adu jotos di wahana permainan anak di pusat perbelanjaan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satpam dan pengunjung lain harus jatuh bangun memisahkan keduanya yang emosi. Dua bapak-bapak pengunjung mal di Makassar, Sulawesi Selatan ini terlibat adu jotos di wahana permainan anak. Meski sudah dilerai, namun karena terbakar emosi, keduanya tetap berusaha saling pukul hingga membuat Satpam dan pengunjung lain jatuh bangun memisahkan keduanya. Aparat prosek panah kukang yang mendapat laporan kemudian membawa kedua bapak-bapak yang berselisih ini untuk dimintai keterangan. Keributan ini bermula saat salah satu pihak tersinggung anaknya dibentak saat bermain. Kedua belah pihak lalu berselisih hingga berujung adu jotos. Setelah diberi pemahaman, kedua belah pihak sepakat berdamai dengan mendatangani surat pernyataan. Bapak-bapak, jadi awal kejadian itu salah satu dari pihak ini merasa tersinggung karena anaknya ditegur. Oleh anaknya ditegur oleh pihak yang kedua, misalnya emosi dia. Maksudnya, dan melihat si pihak yang kedua ini ada galak yang memukul istrinya, maka dia dengan respon yang cepat langsung melakukan pemukul balas. Dan sebenarnya ini bukan pemukulan, tapi saling pukul-mempukul. Saling melapir. Jadi akhirnya bagaimana Pak? Jadi setelah dikasih penjelasan, media hasil, berbelapir, saling menjadari dan sepakat pukul. Insiden adu jotos ini viral di media sosial. Netizen menyesalkan tindak kekerasan ini terjadi di wawana permainan anak, sehingga saling pukul dan saling maki ini disaksikan langsung oleh anak-anak dan menjadi contoh yang tidak baik. Terima kasih telah menonton!